Hi dear, back again with me, Dian Regina Di channel youtube aku kalian bakalan nemuin banyak banget rekomendasi tempat wisata, kuliner, serta penginapan So buat kalian yang belum subscribe di channel aku, subscribe dulu Jangan lupa langsung kalian like, tulis komentar, serta kalian share di seluruh sosial media kalian Jadi channel ini makin berkembang, so aku bisa ngasih lebih banyak tempat rekomendasi untuk next liburan kalian Ya ampunin mukaku masih kayak gini banget karena aku baru bangun, sekarang jam 4.25 Aku mau ke airport Ngurah Rai, karena aku akan pergi ke Labuan Bajo Jadi akan ada banyak banget informasi dan tips-tips menarik dan bermanfaat ya Insyaallah buat liburan kalian, kalau misalnya kalian mau ke Labuan Bajo juga Aku akan nyobain beberapa makanan-makanan atau restoran-restoran yang hype banget juga Pokoknya aku akan buat as detail as possible Jadi kalian harus subscribe supaya gak ketinggalan Oke sekarang aku mau mandi dulu Pesawat aku jam 7 lebih 10 sih dan aku juga deket sebenernya dari sini ke airport Cuman kan yang namanya jadi cewek ya, jadi banyak banget perintilannya Ya udah, aku mau mandi dulu Aku berangkat dari rumah jam 6 kurang, aku udah check-in online jadi udah tenang lah Karena nanti dateng ke airport cuman tinggal nimbang luggage aja Penerbangan dari Bali ke Labuan Bajo, aku dapat harga tiket murah di tiket.com dengan harga Rp 550 ribuan aja Nah ini kalian mulai take note ya, biaya-biaya yang aku keluarin supaya kalian punya gambaran kasarnya lah Kira-kira bakalan ngabisin berapa nih untuk ke Labuan Bajo Aku akan stay di Labuan Bajo selama 5 hari 4 malam Aku ikut sailing trip 3 hari 2 malam Kalau kalian gak tau sailing trip itu apa Jadi sailing trip adalah perjalanan menggunakan kapal laut Kalau ke Labuan Bajo itu yang paling hype adalah ikut open trip sailing trip ini Untuk menjelajahi satu pulau ke pulau lainnya Aku memutuskan untuk dateng satu hari lebih awal Dan pulang satu hari setelah sailing trip Worth it gak sih 5 hari 4 malam di Labuan Bajo Sejujurnya sih ya kalian tontonin terus aja ya Kalian pasti penasaran kan aku mengunjungi pulau apa aja Berapa biayanya, kapalnya kayak gimana Terus pake jasa travel apa Pokoknya aku akan kupas tuntas di video ini secara mendetail Jadi pastikan kalian jangan lupa subscribe mulai dari sekarang Dan jangan di skip-skip videonya Aku sampai di Igusti Ngurah Rai Airport jam 6.13 Dan gak nyangka ternyata serame ini woy Aku udah beberapa kali penerbangan paling pagi Karena ngincer tiket pesawat termurah say Biasanya gak serame ini ya Kecuali pas liburan panjang Ini gak tau sih ada apa Sampai bener-bener rame banget Siapa tau kalian rindu suara kesibukan di bandara Jadi silahkan menikmati part ini ya Matur sesengah Tentu ke barang kata Yang setelah 7 lebih berapa nih Hampir 15 menit Pasawatnya tuh di park jam 7 lebih 10 Tapi udah boarding dan udah dipanggil-panggil dong Jadi ini ternyata gate 1C jauh banget Salih C Udah rame banget ya kelebuan baju Alhamdulillah cuacanya cerah Harusnya kita beranget jam 7 lebih 10 Jauh 7 Sudah beranget Dan sudah beranget Pasawatnya Sudah kemudian jauh Sudah beranget Pasawatnya Padalaufnya Pasawatnya Jauh 8 Pasawatnya 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 Terima kasih telah menonton. 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 video yang aku ambil ini gak bisa merekam keindahan pemandangan aslinya tuh 100% bahkan gak sampai 50% karena aslinya tuh jauh berkali-kali lipat lebih cantik cuacanya sangat-sangat panas serta gak ada pohon besar yang rindang gak ada pedagang asongan juga yang jual es kelapa jadi setelah ambil foto dan video puas langsung menuju ke restoran tempat makan siang perut udah lapar banget gak bisa diajak kompromi karena aku juga gak sarapan, sengaja sih biar lapar banget, so makan siang tuh bisa dengan lahap dan puas Labuan Bajo merupakan ibu kota kabupaten Manggarai Barat, kotanya sendiri tuh gak terlalu besar ya, kayak kute yang di Bali jauh lebih kecil jadi kemana-mana sebenarnya deket cuman jalan puncak Waringin ini dan jalan Soekarno-Hatta tuh kecil terus satu arah, jalannya juga mendaki, menurun, meliuk-liuk jadi terasanya agak jauh setelah belok dari sini dan kalau kita lurus terus di sebelah kanan itu adalah kampung ujung yang terkenal sebagai wisata kuliner seafood seperti yang kalian lihat disana gak ada pohon rindang sama sekali sebelahnya tuh langsung pemandangan laut jadi kebayang dong bakalan sepanas apa siang-siang kayak gini kalau siang pun cuman ada 2-3 kiosk aja yang buka pengunjungnya juga sedikit banget kalau siang makanya kampung ujung ini mulai ramainya ketika menjelang sunset aku akan makan disana saat malam terakhir aku di Labuan Bajo kalau kalian mau cari hotel yang gak jauh dari pusat makanan bisa nih kalian pertimbangkan untuk pesan hotel atau penginapan di jalan Soekarno-Hatta yang seperti ada di map ini karena emang strategis banget tempatnya kalian tinggal jalan kaki aja gak usah pake motor juga bisa cuman kalau aku sih tetep ya mumpung lagi di Labuan Bajo mending sewa motor sekalian mengelilingi kotanya apakah disini ada Indo or Alphamart? ada kok tenang aja sejauh yang aku inget juga harganya gak jauh beda sama yang ada di Jawa or Bali jadi bisa deh kalian nyetok cemilan langsung beli disini sekalian hitung-hitung bantu roda perekonomian warga disini oke depannya Mandiri Labuan Bajo terus Martabak Pechenongan wow cabang asli Jakarta happy banana komodo sebelahnya ada New Delhi Indian Restaurant oke udah leper guys mau makan dulu let's go wah panasnya strong sangat-sangat strong mungkin kalian bertanya-tanya kenapa gak coba makanan khas daerah Labuan Bajo aja jawabannya gak ada dear kalau misalnya wisatawan ke Bali terus mau cobain kuliner khasnya ya seperti ayam betutu atau sop ikan makbeng disini gak ada yang kayak begitu aku cuma bisa cari restoran populer dengan harga yang tentunya masih masuk di dompet aku restorannya gak terlalu luas cuman gak masalah karena gak rame juga aku penasaran seenak apa sampai orang-orang banyak yang rekomendasiin sushi ini oh iya setelah aku masuk ke beberapa tempat yang ber-AC di Labuan Bajo rata-rata AC-nya tuh gak terlalu dingin nyes gitu loh gak ngerti karena emang kotor atau sangking panasnya nih Labuan Bajo tapi mungkin karena disini panas banget ya makanya AC-nya gak begitu berasa dan ini adalah daftar menunya aku order ginger infuse karena bingung mau order apa pengennya sih ice oca tapi ternyata disini gak ada oca adanya maca sama gulanya dipisah untuk infuse gingernya surprisingly enak loh kayak diminum tuh langsung anget gitu ditenggorokan tapi dia tuh enak juga nyegerin karena dingin ya kalau misalnya panas kayak langsung keringetan deh terus ini AC-nya gak tau sih emang AC-nya kurang dingin atau karena sangking panasnya cuaca di depan makanya AC-nya gak begitu berasa tapi ya cukup nyaman lah disini karena terlindungi dari sengatan panasnya sinar matahari Labuan Bajo ternyata ginger infuse enak juga ya terus tadi aku gulanya dipisah karena kalau misalnya gak pake gula jadinya tawar gak ada rasa manisnya ini soyunya ditempatin kayak gini lucu banget tutupnya kayak gini kita tuang dulu sambil nunggu sushinya dateng terima kasih cukup besar ada gumpuk cabai gak sih kak? ada boleh thank you ini untuk sushinya ukurannya tuh medium gak kecil dan juga gak besar pasti ya dicocokkan dulu dengan soy sauce kemudian bubuk cabai nah kita makan bismillah enak enak banget enak banget disini iya sih jauh-jauh kesini makan sushi ngapain cuman katanya tuh disini sushinya enak banget banyak juga yang rekomendasiin aku pas aku bilang mau ke Labuan Bajo cobain deh sushinya happy banana katanya enak enak ikannya seger nasinya of course nasi sushi tapi untuk norinya cenderung agak lebih keras tapi enak gitu loh tapi jujur nunggunya menurut aku cukup lama sih pas kita dateng tuh tadi ada dua meja lagi tapi udah close order terus ini aku ada satu tahun lagi mungkin dia kali ya ngordernya banyak but it's okay terima kasih yeay orderan selanjutnya sudah dateng yang ini adalah salmon avocado maki terus baru ngeh kalau ini sama-sama salmon maki tapi ya ditambahin alpuket gitu terus yang ini adalah salmon maki pokoknya kalau makan sushi tanpa makan salmon maki itu kayak belum lengkap gitu loh terus dikasih gari sama dikasih wasabi cuman I don't like wasabi mari kita makan isinya sama-sama delapan maaf ya pakai kacamata soalnya silau men disini terus jalan di depan itu lumayan rame tapi gak begitu kedengeran ke dalam sini jadi kalau misalnya kalian gak mau makan di area luarnya karena panas gitu ya mending kalian di dalam aja sih pin sushi nya yang ini lebih kecil ukurannya daripada yang tadi seperti biasa kita cocokan ke soy sauce dan juga kita cocokan ke bubuk cabai temenku tuh yang orang Jepang bingung kayak makan sushi pakai bubuk cabai iya lidahku Indonesia banget soalnya kalau gak pakai bubuk cabai itu kayak hambar gitu loh gak seenak yang tadi karena tadi juga lebih banyak kan ya ingredientsnya kalau ini kan cuman nasi terus habis itu salmon kalau pukat udah sama nori kalau yang tadi kan lebih banyak lagi ingredientsnya but still it is good kalau ini ini salmon maki pada umumnya ya salmon, nasi, dan nori soy sauce dan bubuk cabai rasanya seperti salmon maki ya rasa salmon maki gitu tapi lebih enak yang ada avocadonya karena dia ada buahnya jadi berasa lebih agak fruity aja gitu but this is also good my recommendation is sambarro enak banget aku mau lanjut dulu ngabisin makan siang aku habis itu nanti kita lanjutin trip kita oke jadi tadi order sambarro salmon avocado salmon maki bintang small ginger in 50 kita totalnya 369 ribu ini totalnya 369 ribu tapi karena bayarnya pakai kaki debit BCA jadi ada tambahan satu persen ujungnya 372 ribu terus 90 ribu cuma tumbin-tumbinan aja gitu debit ke NACES biasanya kan kaku kredit ya ke NACES selesai makan di Happy Banana kita mau lanjut tadinya sih rencana mau ke Goa Rangko cuman kok panas jadi gak tau nanti jadi ke Goa Rangko atau enggak but for now kita mau ke Goa Batu Cermin dari Happy Banana ke Batu Cermin itu 6 km kalau di Google Maps sekitar 15 menit sekarang jam 12.49 nanti kita cek ya berapa lama kita nanti yuk lain juk itu adalah Zasgo Hotel dimana aku stay malam ini bersebelahan persis dengan El Bajo Hotel jaraknya tuh deket banget ke Happy Banana Komodo cuman 450 meter aja karena aku naik motor dan satu arah jadinya harus muterin deh jalan Soekarno-Hatta setelah makan siang aku ke Goa Batuan Cermin yang gak terlalu jauh dari Zasgo Hotel tapi pas ngikutin map tuh kesasar jadi kalau kalian di Labuan Bajo gak bisa percaya map bahkan jangan percaya 40% harga tiketnya berapa terus kayak gimana disana aku akan buatin di video terpisah secara terperinci kalau udah aku buatin linknya ada di pojok kanan langsung kalian klik aja setelah beberapa pertimbangan akhirnya aku memutuskan ke Goa Rangko yang mana aku harus nyebrang menggunakan kapal karena dia itu terpisah dengan pulau Labuan Bajo berapa rincian biayanya again aku akan buatin di video terpisah by the way dear aku orang yang jarang keringetan tapi pas di Labuan Bajo tuh basah bener-bener badan tuh berair keringetan gitu loh jadi tips aku kalau kalian emang mau jalan-jalan disini juga kayak aku gitu ya mending bawa baju ganti dilebihin aja disini panas dan lembab banget setelah dari Goa Rangko aku makan malam di restoran yang pernah didatangin oleh bapak presiden kebanggaan kita yaitu Pak Joko Widodo ya Allah alhamdulillah loh punya budget ke restoran yang pernah dikunjungin pak presiden seperti biasa detail dan semua mua-muanya aku buatin di video terpisah nanti kalian bisa cek juga di playlist Labuan Bajo inilah situasi malam hari di jalan Soekarno-Hatta gak sepanas tadi siang tapi tetep gak ada macet jadi menurut aku emang kota ini tuh cocok buat kalian yang mau liburan tapi gak suka kepadetan dan kemacetan ini kalau malam kelihatan banget ya city hotelnya aku emang suka city hotel karena kesannya tuh simple tapi modern maunya sih di resort cuman budget belum ada insya Allah next time ya kalau Allah kasih rejeki lah buat stay di resort Zasgo lokasinya tuh satu bangunan dengan square atau mal kecil jadi rame walaupun begitu gak kedengeran suara berisik sama sekali ya lagian juga disini tuh malnya atau square gak serame di kota-kota besar tungguin reviewnya aku buatin video secara terpisah kalian nanti tinggal cek aja di playlist Labuan Bajo finally first day trip aku di Labuan Bajo sudah selesai aku bener-bener capek banget sekarang udah jam setengah 8 dari tadi jam setengah 11 ya kita keluar untuk semua detailnya aku akan buatin di videonya terpisah supaya kalian juga gak bosen nonton videonya gitu ya kepanjangan aku sekarang mau mandi dulu terus habis itu langsung istirahat karena besok aku harus bangun pagi untuk sarapan dan siap-siap di pick up jam 8 sampai dengan jam 9 pagi untuk berangkat sailing yeay jadi aku akan sailing 3 hari 2 malam apa nama tour agent yang aku pake terus berapa harganya dan rincian dan segalanya pokoknya akan ada di video aku komplit-plit-plit-plit beserta dengan informasi-informasi tips-tips yang mungkin kalian juga perlukan kalau misalnya kalian juga favorit nih untuk sailing trip kayak aku jadi pastikan kalian subscribe di channel aku supaya kalian gak ketinggalan dengan episode-episode menarik selama aku di Labuan Bajo jangan lupa juga langsung kalian like tulis komentar serta kalian share di seluruh sosial media kalian supaya channel ini makin berkembang jadi aku bisa ngasih lebih banyak rekomendasi wisata untuk next liburan kalian see you next time on my next video bye capek sub indo by broth3rmax